Jika seseorang berpergian mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga. Sabda Nabi Muhammad SAW menjadi anak rantau mungkin salah satu fase hidup tak terlupakan bagi siapa saja yang menjalaninya. Hidup jauh dari keluarga khususnya orang tua, harus bertemu dengan banyak orang baru di lingkungan yang asing, dan menjalani hidup sendirian tentu saja menjadi pengalaman menantang dalam kehidupan. Terkadang, rasa rindu akan kampung halaman pun tidak bisa terbendung, terlebih bagi mereka yang awalnya tidak pernah hidup jauh dari orang tua saat pertama kali diharuskan menjadi anak rantau. Homesik sudah pasti sering dirasakan, inilah motivasi seorang perantau. Pertama, Jeti perantau mampu berikan segudang pengalaman hidup. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Pergi ke perantauan juga tidak ada batasan seberapa jauh dan seberapa lama. Akan tetapi, tetaplah jadikan kampung halaman sebagai tujuan perantauan terakhir, agar seluruh pengalaman dan kemampuan yang didapat selama merantau bisa diajarkan kembali ke orang-orang yang kamu sebut keluarga. Kedua, merantau tanda orang berilmu dan beradab. Merantaulah, orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri asing di negeri orang. Kata Imam Asi Shafiei, dengan merantau, seseorang akan mampu bertemu dengan banyak orang baru yang memiliki latar belakang kehidupan, ilmu, dan adab yang berbeda-beda. Dari situlah ia mampu menimba beragam ilmu dan etika baru yang lebih baik dari yang pernah dimiliki sebelumnya. Ketiga, perantau hanyalah status sementara. Sejauh apapun kamu pergi, kamu akan selalu punya tempat untuk pulang yaitu keluarga. Seorang perantau hanya pergi untuk kembali dan membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa pulang dengan keadaan yang berbeda. Empat, dengan doa semua terasa lebih dekat. Mungkin saya sedang jauh dari orang tua serta keluarga, tetapi dengan doa semuanya terasa dekat serta sangat bersahaja. Kelima, kekuatan yang hanya dimiliki perantau. Kami mungkin punya mental yang jauh lebih kuat dibanding anak yang masih tinggal bersama orang tua. Setiap permasalahan yang ada, kami hadapi dengan sendiri dan mandiri. Keenam, merantau adalah langkah habat keluar dari zona nyaman. Anak rantau adalah orang-orang hebat yang mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk melangkah dari zona nyaman. Tujuh, hati yang kuat adalah kunci sukses di perantauan. Kunci sukses di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyahannya karena sebuah kerinduan kepada keluarga. Kedelapan, salah satu pengalaman paling menantang adalah merantau. Merantau adalah petualangan paling menantang, karena disinilah mental kami ditempa sekeras-kerasnya, sehingga jangan bandingkan dengan mental anak mama dan papa. Jadi, berbanggalah kamu yang mampu berjuang dan terus berjuang di perantauan, karena dari situlah mentalmu akan terus ditempa. Kesembilan, ubah perjuangan masa kini dengan pencapaian indah di masa depan. Masalah yang aku hadapi saat ini terlampau kecil, jika dibandingkan besarnya cita-cita dan keinginanku membanggakan orang tua. Buang segera keluh kesah, gantikan dengan pencapaian-pencapaian yang indah. Sepuluh, semangat akan kalahkan segala siksaan di perantauan. Semangat yang luar biasa akan mengalahkan rasa lelah yang menyiksa kalau merantau. Sebelas, jadilah perantau dengan hati kuat dan pekerja keras. Perantau tidak hanya memiliki hati yang kuat, mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuannya tanpa melibatkan kedua orang tua. Kedua belas, mental baja. Merantau itu soal mental maju dan sukses. Ketiga belas, kerinduan dan kesuksesan. Memang, aku sangat rindu dengan tanah kelahiranku, namun kerinduan ini akanku ganti dengan kesuksesan kelah. Empat belas, menjadi hebat. Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk bisa jadi hebat. Lima belas, guru paling kejam di dunia. Pengalaman adalah guru yang kejam, ia memberikan ujian dulu, baru pelajaran. Enam belas, bangga atas apa yang bisa kamu berikan. Jangan bangga atas apa yang sudah diberikan oleh orang tuamu padamu. Banggalah atas apa yang bisa kamu berikan pada orang tuamu. Hai kamu, para anak rantau, berjuanglah. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa pengorbanan dan tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kalau menginginkan sesuatu, raihlah.